Hai semua, kami membuka rumah sakit baru hari ini. Ini grand opening-nya. Kamu siap, Roach? Roach, dimana kamu? Roger, gak lucu, dimana kamu? Roach, kamu di dalam sana? Kayaknya enggak. Roach, kita harus membuka rumah sakit. Berhenti main-main. Hah? Apa? Apa yang terjadi di sini, Roach? Kamu lagi ngapain? Aku sangat gugup, Sam. Aku gak sanggup. Kuatkan dirimu, anak muda. Ambil nafas dan keluarkan. Pasien sudah menunggu. Semangat, kamu pasti bisa. Oke, ayo kita lakukan. Oh, akhirnya rumah sakit. Tolong aku. Aku mau melahirkan. Tolong. Krim berule, permen, pincang. Sam, Sam, bangun, Sam. Apa? Apa? Dimana? Roach ada apa? Pasien pertama kita datang, Sam. Kamu akan membantumu. Jangan khawatir. Biar aku periksa kondisimu. Hmm, kita perlu melakukan USG. Baiklah, Roach. Kamu siap? Tetap tenang. Oh, lihat itu. Ada tujuh bayi di sini. Ini kejutan besar. Kita perlu ukur tekanan darahnya. Oh, bagus. Kamu baik-baik saja. Dokter Roach, aku membawa infus. Bagus. Terima kasih, Sammy. Sama-sama. Ini dia. Saatnya memasang infus. Dan masker oksigen. Ini dia. Ayo selimuti kucing kita. Kamu akan baik-baik saja. Kamu akan merawatmu. Oke, kamu siap menjadi ibu? Oh, wow. Lihat sekecil yang lucu ini. Ini bayi pertama kita. Dia sangat lucu, kan? Dan ini anak kucing kedua. Wow, kamu sangat imut. Kita tempatkan kamu di sini. Oh, si kembar itu sangat lucu. Baiklah. Siapa selanjutnya? Yang ketiga sedang dalam perjalanan. Anak kucing yang mungil. Sini kumpul sama saudara-saudaramu. Siapa yang semunyi di sana? Aku bisa melihatmu. Kamu agak usil, ya? Dan satu lagi yang mengemaskan. Kok kamu bisa begitu imut? Semuanya imut. Astaga naga. Kok semua bisa muat di sana? Belum semua, Sammy. Masih banyak anak kucing di dalam. Wow. Oke, oke. Ada yang cerewet di sini. Kita hampir selesai. Wow, kucing yang tampan. Sini ya. Kayaknya tinggal yang terakhir. Ini dia. Gemesnya. Ketujuh anak kucing lahir dengan selamat. Sekarang kita lepaskan benda ini. Dan lepaskan infusnya. Hati-hati. Jangan lupa masker oksigennya. Mama kucing, kamu siap memeluk sekecil untuk pertama kalinya? Silahkan. Wow. Lihatlah keluarga yang manis ini. Gemes banget, ya? Selamat. Bayi-bayimu mirip anda, ibu kucing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan anak-anak manis. Kudengar dokter saya membuka rumah sakit. Oh, semoga dia bisa membantuku. Aduh. Ada apa? Bilang aku. Kepalaku sakit. Kamu di tangan yang tepat. Oke, siapkan dulu semua alat yang dibutuhkan. Periksa dulu suhunya. Oh, kamu demam. Kita harus mengambil tindakan. Untungnya, aku punya semua yang dibutuhkan di sini. Pertama, atasi dulu demamnya. Ini dia. Percayalah, kamu akan segera baik, kan? Sensor menyala. Dan juga... Hah? Gawat. Bertahanlah, sobat. Ini gak berhasil. Enggak, sobat. Aku gak akan menyerah semudah itu. Ayolah. Wow. Kita butuh dokter TV-man di ruang operasi. Aku datang secepat mungkin, dokter Raj. Apa masalahnya? Jangan khawatir, Pus. Aku akan menolongmu. Gak akan sakit sama sekali. Terima kasih, dokter. Sepertinya suh kucing baik-baik saja. Benarkan, sobat. Aku merasa sehat kembali. Dokter, tolong aku. Baik. Biar kubukakan pintunya untukmu. Terima kasih. Banyak sekali debunya. Halo, pasien yang manis. Ada yang bisa kami bantu? Ayo periksa lebih dulu. Oke. Oke, oke. Aku mengerti. Kasian. Dia penuh dengan kutu dan luka. Mari kita siapkan segala sesuatunya untuk membersihkan. Jangan lupa kotak P3K. Oke, kita mulai dengan menyisir. Yuh, jijik. Oke, kamu harus mandi dulu. Singkirkan ini dulu. Ini dia. Sekarang masuk ke bak berendam, kawan. Ini dia. Pertama, bersihkan dengan sabun dan air agar seluruh debu hilang. Ayo keringkan tubuhmu pakai handuk. Lihatlah semua kotoran ini. Kasian. Sponsornya terlihat jorok. Baiklah. Sekarang terasa segar, kan? Nah, ayo kembali ke tempat tidur. Saatnya untuk semprotan kutu. Makasih, Sammy. Itu yang kubutuhkan. Oke, kita mulai saja. Coba kita lihat. Iuh. Oke, ayo kita singkirkan kutu ini dari badanmu ya. Ada banyak banget. Pergilah, makhluk-makhluk jahat. Ini dia. Jauh lebih baik. Nggak ada lagi kutu. Sekarang kita butuh bola kapas dan pinset. Gunakan ini untuk menghilangkan kotoran yang tersisa. Berhasil. Wow, kamu sangat bersih sekarang. Rasanya nyaman, kan? Sam, diurnal. Kamu boleh pergi sekarang. Da-da. Mau tahu cara membuat rumah sakit seperti tadi, teman-teman? Kalau gitu, tonton terus ya. Pertama, gambar dengan pensil. Bagus dan rapi. Sementara kamu menggambar, aku akan membeli semua perlengkapannya. Ayo. Pokoknya lengkap. Wow, aku merasa di surga. Tolong, Jack. Ini sangat banget. Aku suka belanja. Sekarang kita tebalkan gambarnya dengan tinta. Ayo mulai. Baiklah, kita lihat apa yang ada di sini. Oh yeah. Itulah warna yang ku cari. Kita mulai warnai. Sekarang kita butuh semua spidol yang kita punya untuk warnai bangunannya. Warnai tulisannya. Pertama, bagian background-nya. Aku warnai tanda plusnya dengan merah agar semua tahu ini rumah sakit. Sekarang warnai hurufnya. Pindah ke bingkai jendela. Dan terakhir ke panel jendela. Kita buat warnanya bersinar terang. Wow, hasilnya luar biasa. Lihat itu. Aku pulang. Lihat apa yang kubeli. Bagus sekali, Sammy. Itu yang kita butuhkan. Sammy membelikan peralatan medis berteknologi canggih. Itu bagus. Tapi kita juga butuh pasien kucing. Gimana penampilannya? Pink. Ayo pakai warna pink. Itu warna favoritku. Tapi nggak ada kucing warna pink, Sam. Gimana kalau warna krim brule? Apa kamu bilang krim brule? Santai. Aku cuma ngomongin tentang warna. Warna? Iya. Oke, aku akan menggambar kucing paling lucu di dunia. Dan sekarang pakai linernya. Kita akan menggambar kucing orang. Apa terdengar bagus, teman-teman? Kasih like kalau kalian suka. Selesai. Baiklah. Mari kita potong. Aha. Dan sekarang mari kita perbanyak. Wow. Itu bagus. Kita punya banyak kucing di sini. Hei, Raj. Aku udah pikirin. Hah? Oh. Apa? Itu permen. Iyih. Kemarinya lah sayangku. Oh. Manis cintaku. Ayo kita buka. Kamu ngapain, Sam? Ini punyaku. Kembalikan. Wow. Apa ini berubah jadi permen kertas? Sam. Gimana kamu melakukannya? Penyihir gak pernah mengungkapkan rahasia mereka. Hahaha. Dan sekarang saat gak ada yang melihat. Aha. Akhirnya permen ini jadi milikku. Hmm. Kayaknya kita butuh lebih banyak pil. Ya. Ini dia. Aku membawa lebih banyak alat. Makasih banyak, Sammy. Hei. Aku juga butuh itu. Bagus. Sekarang kita punya semua yang dibutuhkan. Kita bisa membuka rumah sakit sekarang. Yeay. TV main ini mengejarku. Jangan ganggu aku. Ah. Kawan. Raj. Tolong. Tolong aku. Dia datang. Gak apa-apa, Sammy. Ini dokter TV kita. Ah. Syukurlah. Wah. Aku capek banget. Kayaknya aku butuh liburan. Maaf, Raj. Tapi dokter gak bisa liburan. Hahaha. Tapi jangan khawatir. Aku akan wakilin liburanmu. Teman-teman, kasih like buat video ini dan subscribe channel kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.